Hai teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya Pandu Median Pratama. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi. Nah teman-teman pasti tahu ya, salah satu unsur kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi adalah kalimat definisi. Apa sih kalimat definisi itu? Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan atau memberikan suatu keterangan, makna, ciri dari sebuah objek seperti benda dan orang, maupun proses ataupun sebuah aktivitas. Teori lain menjelaskan bahwa kalimat definisi adalah kalimat yang berisi penjelasan umum tentang objek yang diobservasi. Nah sebetulnya kenapa sih kok harus ada kalimat definisi di dalam teks laporan hasil observasi? Tujuannya ada dua. Yang pertama, memberikan penjelasan kepada pembaca agar tidak keliru memahami objek yang diobservasi. Dan yang kedua, membantu pembaca untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Dari sini kita jadi tahu bahwa teks laporan hasil observasi mutlak dan memang harus memiliki kalimat definisi di dalamnya. Karena di dalam teks laporan hasil observasi nantinya akan berisikan beberapa istilah-istilah penting di dalamnya. Nah berbicara tentang kalimat definisi, sebetulnya kalimat definisi memiliki rumus. Rumusnya adalah X sama dengan Y. Apa itu X sama dengan Y? X adalah benda yang didefinisikan sama dengan adalah kata kerja penghubung atau kata kerja yang ditandai dengan penanda seperti adalah, ialah, merupakan, dan yaitu. Sedangkan Y adalah definisinya. Nanti teman-teman akan semakin paham dengan X sama dengan Y pada bagian contoh. Nah seperti yang sudah disampaikan pada bagian rumus X sama dengan Y, maka dapat disimpulkan sebetulnya bahwa kalimat definisi selalu ditandai dengan kata kunci. Kata kuncinya adalah pasti mengandung kata-kata seperti adalah, merupakan, ialah, yaitu, atau yakni. Kita lihat pada bagian contoh. Di sini ada dua contoh kalimat definisi. Yang pertama berbunyi burung merpati merupakan salah satu hewan dalam kelas Aves yang paling banyak tersebar di dunia. Kalimat kedua berbunyi laptop adalah sebuah perangkat elektronik yang menjalankan sebuah sistem operasi yang dapat membantu manusia modern dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah dari dua contoh ini kita jadi tahu bahwa kalimat definisi pasti ditandai dengan kata-kata seperti merupakan atau adalah. Dan pasti kalimat definisi ada di dalam teks laporan hasil observasi. Mari kita lihat contoh yang paling bisa kita pelajari pada bagian berikutnya. Di sini ada kutipan teks laporan hasil observasi berjudul Candi Borobudur. Nah di sini teks ini berbunyi Candi Borobudur adalah Candi Buddha terletak di desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu Raja Kerajaan Mataram Kuno, keturunan wangsa Shailendra. Nama Borobudur merupakan gabungan dari kata bara dan budur. Bara dari bahasa Sansekerta berarti kompleks Candi atau biara, sedangkan budur berasal dari kata beduhur yang berarti di atas. Dengan demikian Borobudur ialah biara di atas bukit. Sementara menurut sumber lain berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau budara. Nah di sini pada kutipan contoh teks laporan hasil observasi ini, kita menjumpai tiga kalimat definisi yang ditandai dengan kata adalah, lalu merupakan, dan juga ditandai dengan kata ialah, yang sudah ditandai dengan warna merah. Nah seperti itulah teman-teman pembelajaran kita kali ini tentang kalimat definisi. Semoga teman-teman semuanya bisa mempelajari salah satu unsur kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi ini yaitu tentang kalimat definisi. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dadah.